Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan channel Monojo Channelnya Petani Indonesia Baiklah teman-teman untuk kali ini Saya akan sharing Cara saya membuat Penyemayan padi di lahan kering Dan juga Benihnya pun kering Maksudnya walaupun lahannya Tanahnya kering tapi Benih padinya ini Tidak saya rendam jadi kering Dan nanti tumbuhnya menunggu hujan Oke langsung Ini teman-teman ya Untuk langkah pertama Intinya bersihkan dulu Lahannya yang tempat kita Mau Pakai untuk semayan nanti Terutama dari rumput-rumput liar Ini lihat kalau di tempat saya Ini rumputnya luar biasa ini Apalagi ini rumput Nah kalau orang Jawa bilang Rumput grinting ya Ini susah sekali Padahal ini sudah saya Semprot pakai herbicida Tapi tetap juga seperti ini Kalau sudah Bersih Mulai dari rumput juga Sampah-sampah yang lain Yang tidak perlukan Yang kemungkinan besar Nanti akan dapat mengganggu Ini langkah kedua Ini langkah kedua yaitu Kita kikis tanah yang paling atas ya Tipis-tipis saja Ini fungsinya ini nanti Tanah kikisan ini nanti Adalah untuk menimbun Benih padi nanti Tapi kalau teman-teman tidak Maksudnya kalau teman-teman Ada uruk tersendiri Contohnya ada pupuk kandang Atau organik apalah yang penting Yang sudah dingin ya Yang sudah kandang Yang sudah jadi Bukan yang masih panas Ini tidak perlu dikikis seperti ini Cukup diratakan saja Ataupun teman-teman Kalau dekat dengan Apa namanya Pabrik tahu Atau Yang ada Arang sekam Kampadi Ini lagi bagus juga Pakai ini Yang penting kita uruk saja Jangan sampai tidak Jangan sampai dibiar begitu saja Nanti kan Banyak ayam Kalau ada ayam Kalau burung juga Tapi intinya Kalau kita tidak uruk Nanti kemungkinan besar Tidak tumbuh Kalau pun tumbuh Tidak seragam nih teman-teman Dan langkah selanjutnya Yaitu Penaburan Benihnya Tapi sebelum itu Teman-teman ya Sebelum kita tabur Nanti Daripada saya lupa Buat gulutan kecil-kecil ya Jangan langsung Kalau lebar Langsung begitu saja Kita buat Seperti bedingan gitu Untuk memudahkan nanti Kita mau Membuang air Kalau ada air bertakung Atau Intinya nanti Kalau musim hujan Otomatis kan ini Tidak bagus Kalau belum tumbuh Kalau sudah tumbuh Tidak masalah Kalau belum tumbuh Sampai terendam lama Dikhawatirkan adalah Benih padi Ini nanti Tidak bisa tumbuh Tapi Sekali lagi Kalau sudah tumbuh Ini direndam air Pun tidak masalah Dan langkah selanjutnya Yaitu teman-teman Kita tabur Benihnya Kalau sudah ditabur Tapi ingat teman-teman ya Ini nabur benih ini Ada triknya tersendiri juga Jangan terlalu rapat Atau saling Tindih ya Karena apa Kekurangan dari rapat ini Satu Batang padi benih ini Nanti akan kecil-kecil Juga nomor dua Akarnya ini akan jarang Dan langkah selanjutnya Yaitu Kita timbun Kalau tidak ditimbun Bisa juga Sedulur semuanya Pakai Terpal Tutup terpal Kira-kira sekian hari Nanti kita lihat Kalau dia sudah tumbuh Sudah merata Tumbuhnya Baru kita buka terpalnya Itu pun bisa Untuk Uruknya Atau tutupnya Ini teman-teman ya Jangan terlalu tebal Nanti Yang dikhawatirkan Kalau terlalu tebal adalah Susah nanti Saat kita mencabutnya Tergantung tanahnya Juga nih teman-teman Dan yang lain-lain Seperti pemupukan Itu sama saja Sebenarnya Oke Mungkin cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan yang belum paham Ada pertanyaan Silahkan masukkan Dalam kolom komentar Dan Terima kasih Sudah tonton video ini Yang sudah subscribe Pun saya ucapkan Ribuan terima kasih Sedang yang belum Dipersilahkan Untuk dukung terus Channel Mono Joyo Supaya terus berkembang Dan berbagi Sesama petani Dan untuk sedulur semuanya Baiklah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih